Intro Halo guys, welcome to my channel Nama aku Kozirin, kali ini aku mau main City Skyline, dimana City Skyline itu simulasi membuat kota, ataupun kita jadi mayor gitu, so ya disini aku udah spawn di daerah perkotaan gitu yang masih kosong jadi disini kita disediain satu petak itu untuk membuat kota-kota, apapun yang kita mau, jadi disini kita bakalan bangun-bangun kayak jalan, buat akses dan juga lain-lain, seperti penerangan juga, seperti bahan-bahan kebutuhan untuk membangun kota, so ya, langsung kita mulai aja karena aku mau langsung dicepetin aja, kali mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, so ya untuk planning city yang mau aku bikin di kota ini so ya, disini kita spawnnya itu di tempat yang biasa, yang simple, dan aku juga gak pake dia siapapun aku masih pake yang vanilla vanilla itu yang gak ada mode yang gak pake apapun sih, aku pake mode juga gak so ya, langsung kita bikin aja worldnya so, hal pertama yang aku bikin itu, bikin jalan utama terus aku juga bikin konsepnya ini bikin sedekat mungkin jalan utama sama air itu karena kita bakalan butuh banyak doang gitu loh untuk memulai semuanya gitu loh jadi aku bakalan kayak irit-irit dengan cara bikin jalannya dekat serba dekat aksesnya dan juga biar ini aja sih listriknya jadi nyambung ke semuanya tanpa perlu kayak ada spasi-spasinya gitu kalau kalian paham apa yang lagi aku omongin ini so, by the way disini aku bikin kayak petakan-petakan jalan dari tanah biasa karena lebih murah juga dan by the way kalau jalan itu dia punya ada kos-kosnya gitu loh guys jadi ada kos perawatan untuk jalannya gitu jadi bakalan minus di minusin gitu per setiap harinya gitu di City of Thailand jadi by the way aku habis bikin PLN dan juga untuk arah air dan disini aku galau banget aku pengen naruh PLN yang gede apa yang turbin aja gitu loh jadi aku pake turbin aja akhirnya terus aku bikin zona-zona untuk lain-lainnya gitu so ya dan aku nyambung-nyambungin listrik deh so gitu jadinya yap dan ini udah mulai tumbuh guys untuk worldnya udah mulai ada beberapa rumah dan juga aku bikinnya serba kotak-kotak dan ada industri juga aku gak tau kapan waktunya untuk upgrade beli PLN baru PLN gak tuh untuk beli apa namanya untuk pembakit listriknya ya udah mulai ada banyak visitor datang so ya let's see apa kita harus perbesar lagi atau perpanjang jalan yang kita bikin ini oh kita naik guys oke little hamlet dan kita bisa buat upgrade aku mau beli bikin jalan kali ya disini kan tempat pembuangan ya so aku bakalan cepetin lagi aja dimulai dari aku perluas daerah jalannya terus taruh sejauh mungkin tempat sampah pembungan sampahnya gitu jadi biar pemukimannya itu tetap bersih gitu dan by the way kalau misalnya kamu bikin industri biasakan industri nya itu jauh dari pemukiman biar biar resident nya itu gak gak sakit gitu loh guys ceritanya di kotanya itu dan by the way kesalahan aku di awal ini aku bikin jalan utamanya terlalu pendek dan terlalu ketat gitu loh so ya nanti kita bakalan lihat untuk di next segmen nya and then ya kalian bisa lihat aja untuk keterusan dari video ini karena aku bingung mau ngomong apa gitu loh so ya by the way untuk nama ya untuk nama city nya aku masih bingung mau kasih nama apa but anyway city nya itu cepet banget bertumbuh dan iya guys oh ya by the way aku tuh pengen tambah DLC cuman aku bingung mau tambah DLC apa kalian boleh bantu buat komen di video ku untuk nambah DLC apa yang bagus buat city skyline so ya selamat menikmati 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 oke guys kota ini udah mulai tumbuh cuman sayangnya banyak-banyak kemacetan dan aku bingung jujur aja aku bingung banget mau bikin jalannya kayak gimana karena bakalan ada yang dirombak kayak jalan daerah sini tuh bakalan dirombak banget gitu dan ini rame banget sih rame banget dan jalan-jalan sini juga kan aku pasti masih pake jalan yang setapak dari tanah gitu ya makanya ini gelap jadi aku bakalan ganti upgrade juga tanahnya tapi sekilas bisa diliat ini udah jadi bagus banget lah ya udah jadi seperti perkotaan so ya aku mau screenshot dulu karena ini bagus banget apalagi pas malem gini keliatannya disini di daerah industrial kita so ya terus disini ceritanya nanti aku bakalan upgrade rumah-rumah yang disini jadi kayak rumah-rumah untuk perkotaan dan kantor gitu disini juga aku udah bikin statue so ya aku juga bakalan bikin mall ceritanya disini cuman aku masih struggle sama buat bikin jalannya jujur aja disini nanti bakalan aku bikin mall disini buat taman besar gitu jadi di jalan ini tuh ini jalan ini tuh bakalan kayak hektik banget yang pasti disini nanti bakalan rame banget sepanjang jalan sini tuh bakalan kayak commercial zone gitu commercial zone terus bakalan ada mall gitu dan taman-taman so ya itu untuk upgrade tanah aku guys jadi let's see aja mari kita percepat lagi aja oke so untuk jalannya jalan masuk aku udah benerin guys tadi sempet kayak bikin macet banget parah dan baru ini tuh malam terus ya aduh so kita lihat sekelilingnya ya tadi sempet kayak macet parah banget dan aku sampe bingung gitu dan gak kerekam dong jadi ya pardon nih jadi kita lihat aja dulu beberapa bagian kota yang udah kita bikin by the way ini daerah buat pemakaman gitu terus ada tamannya gitu ceritanya oh ini suara loncing-loncing suaranya serem juga ya dan ini daerah industri which is industri-nya rame banget gitu dan cukup sukses terus disini juga ini daerah pemukiman pemukiman yang disebelah kanannya itu guys so ya ini sebelah kanan apa kiri ya aku gak tau ini dari mana eh ya kanan 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 sorry dan ini pemukiman sebelah kiri yang tanahnya belum-belum kita ganti juga nih abis ini aku mau ganti karena biar lebih terang aja jalannya gitu ya ini masih oh ini yang deket sekolahan deket high school gitu terus ada yang mau aku rubah sih ya kayak jalan-jalannya mungkin sambil live aja gitu aku mau ganti jalannya pakai mungkin jalan-jalan yang ada pohonnya gitu jadi biar lebih bagus aja daerah mana ya dari daerah sini jadi lebih terang kan kelihatannya oke mungkin gini aku gak sengaja gak semuanya gitu gak semua jalan karena ini kan kita nyatu sama mall gitu ya deket sama mall jadi cuma sebagian jalan aja yang kita bikin dan btw disini aku mau bikin kayak pemukiman lagi atau mungkin ini kan deket non-non-non disini aku mau bikin kayak toko gitu dan mungkin di bagian mana ya kayak bagian sini hal-hal kecilnya aja tapi sebagian besar aku bakalan bikin kayak ini buat perumahan sih dan kita demand untuk bikin perumahannya juga banyak nih kebetulan jadi kita bikin rumah lagi aja dulu ups oke uang kita kurang ternyata dan kita bikin perumahan aja langsung gitu ya disini untuk spot yang paling aku suka jalan utama sih sama belum banyak sih yang bener-bener aku sukain gitu jadi disini juga rame tuh liat banyak banget yang orang partirnya juga pagi-pagi oke kalau udah kayak gini gimana kalau kita bikin dekor aku mau dekor kayak bikin jalan-jalan aja gitu si selamat menikmati 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 aku udah pake jalan gede dan agak dempet gini, dan by the way ini tuh jalan yang cukup salah aku bikin dari awal, cuman gak apa-apa nanti kita bakalan bikin tahan tanah yang baru lagi untuk sekarang gini aja dulu, atau nanti mungkin aku bakalan bikin bunderan disini walaupun kayaknya bunderannya bakalan bermasalah juga bakalan macet juga, jadi aku masih bingung, jadi aku bikin ini kayak begini aja untuk sementara aku gak bikin sepadet kayak gimana gitu loh, karena mungkin aku bakalan bikin kayak di lane baru which is lane baru di atas sini dimana nanti mungkin aku bakalan bikin kayak jalan tol, jadi kita lebih kayak dapet profit lebih banyak lagi, dan by the way aku tuh ada hutang ya, lupa loh oke aku udah bayar hutangnya jadi lunas, terus kayaknya sampai sini dulu video dari aku, sebelum mudahan aku mau kasih result dari rumah lagi, dari city yang aku bikin saya enjoy thank you for watching, jangan lupa subscribe subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati